Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah mainan baru sebenarnya ini mainan lama yang sudah ada di lemari saat aku menunjukkannya di video yang sebelumnya tentang tur lemariku tapi sekarang aku baru akan melakukan reviewnya hari ini kita akan mereview sebuah mainan bernama Doraemon Figurized Mechanics ini adalah sebuah figur Doraemon yang butuh dirakit dan itu saja, berbeda dengan mainan Doraemon yang seperti biasanya mainan ini sangat istimewa nah sekarang kita akan melihat bagaimana seperti apa Doraemon ketika sudah dirakit ini adalah Doraemon yang sudah dirakit dan seperti inilah hasil jadi Doraemon ketika selesai dirakit seperti yang kalian lihat, detail-detail yang diberikan pada Doraemon ini sangatlah bagus disini juga ada kantong ajaib 4 dimensinya terus ada lonceng, ada mulut, mata, dan tangan, dan lain-lain lain ya standar Doraemon seperti biasanya nah sesuatu yang menarik dari figur ini yaitu tidak seperti rakitan-rakitan bandel lainnya yang kadang-kadang ada stiker dan lain-lain Doraemon ini tidak membutuhkan stiker sama sekali tidak ada stiker yang digunakan untuk menghiasi agar Doraemon ini terlihat lebih hidup seperti contohnya ini bagian kumis ini ini adalah bagian dari bagian dari inner framenya jadi ini ada inner framenya dan ini enggak enggak perlu di beri panel lining atau di di apa di warnai jadi ini sudah ada sendiri sama dengan matanya juga terus lidahnya dan semuanya ini sudah pre-color semua sekarang kita akan membahas tentang artikulasi Doraemon ini nah di Doraemon ini kita bisa melakukan artikulasi sederhana karena ya karena Doraemon ini hanya seperti ini saja jadi tidak ada artikulasi yang lumayan-lumayan bagus jadi memang benar-benar sederhana ini kepalanya bisa diputar 360 derajat tangannya juga 360 derajat yang di sini juga 360 derajat semua bisa diatur seperti itu saja terus ada kotak 4 dimensinya yang bisa terbuka sedikit seperti ini lalu ada artikulasi tentang kakinya dan hanya artikulasinya ya hanya seperti ini saja dan artikulasi ini sebenarnya ya tidak berguna ini memang lebih dipergunakan seperti ini saja berhubung karena artikulasinya ini sendiri sangat teratas maka di figur ini disediakan sebuah sebuah bagian tertentu untuk bagian-bagian yang sebenarnya sangat sulit untuk diartikulasi nah di dalam buku petunjuknya sendiri Doraemon ini dipaketkan sebenarnya dipaketkan juga dengan figurasi mekanik yang dengan mesin waktunya nah karena butuh di mesin waktu ini Doraemonnya butuh tutuk jadi untuk duduk sendiri sebenarnya tidak bisa secara normal secara artikulasinya sederhana seperti ini jadi butuh bagian tertentu sendiri bagian artikulasinya dan ini adalah bagian-bagian dari untuk artikulasi duduk buat Doraemon karena artikulasinya tadi terbatas jadi ya harus dibuat figur-figur sederhana ini untuk diganti jadi ya lebih kayak platformer gitu nah sekarang aku kan mengubahnya jadi itu mungkin akan lebih lakukan untuk dicopot dulu kepalanya agar lebih mudah hati-hati untuk mencopot ini karena agak sulit selamat menikmati 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 Jadi cuma dalam posisi ini saja, dibutuhkan bagian-bagian lain, ya seperti platforming begitu sih. Karena artikulasinya terbatas gitu tadi. Nah, selain itu, ada sebuah fitur yang menarik dari Doraemon ini sendiri. Di Doraemon ini, ada sebuah inner frame. Inner frame yang bisa kalian lihat di ketika kalau kalian merakit gundam, seperti MG atau RG gitu, kan biasanya ada inner framenya. Nah, di Doraemon ini sendiri ada inner framenya juga, seperti gundam. Seperti apa inner framenya? Nah, kita akan melihatnya. Sekarang kita akan membongkar lagi. Terima kasih telah menonton! 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 innerframe-nya inilah yang menjadi fitur utama yang membuat Dramon figur rice mekanik ini menjadi sebuah mainan yang tidak sederhana ya seperti itulah dan kalian bisa melihat ini Dramonnya dan kalau bisa bilang ini benar-benar solid sih dan tidak ada yang benar-benar goyang meskipun bagian kakinya ini seperti terlihat seperti gampang jatuh gampang goyang dan kalau berdiri seperti ini juga enggak ada pengaruhnya ya emang lebih enak dipasang seperti ini saja ya dan seperti ini dan kalau boleh jujur aku lebih menyukai bagian yang dengan ada inner frame-nya ini karena ya aku suka melihat bagian inner frame-nya itu bisa kelihatan dan kalau bisa memacangnya seperti ini dan ini sudah ada di video saya yang tentang tour-tour kemarin itu videoku yang dulu yang tentang tour lemari tersebut dan ini adalah sebuah figur yang sangat bagus dan aku merekomendasikan jika kalian ingin membeli figur ini ya begitu saja nama aku Farmoan dari Dola Nanserlu sampai jumpa lagi selamat menikmati